Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Membuat dan menggunakan padlet dalam pembelajaran daring Apa itu padlet? Padlet itu adalah seperti dinding atau papan tulis Atau papan matting digital Jadi dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring Dapat memuat dokumen, suara, video, gambar Bisa juga sebagai tempat pengumpulan hasil karya siswa Seperti ini contohnya anak-anak mengumpulkan infografis dan posternya di padlet Kali ini kita belajar bagaimana cara membuat padlet Pertama kita buka aplikasi browser Kita ketik saja padlet Nah ini Atau bisa di pipepatlet.com Nah setelah disini Kita ketik Saya Tuliskan alamat email Terima kasih telah Setelah itu kita diberikan pilihan yang pro atau yang basic Kalau untuk awal pilih saja yang basic karena free Nah kalau yang pro itu berbayar Rp50.000 per bulan Namun untuk kapasitas yang berbeda Kita coba dulu yang free yang basic Kita klik continue yang basic Kemudian kita klik make a padlet Kita bisa pilih wall Stream Map canvas Dan sebabnya ini ada juga yang chronologis atau timeline Ini saya pilih yang wall atau dinding Ini kita ketikkan Tadi disini ya Di pilih ini Modify Kita klik namanya apa Misalnya kita ketik Nanti save Indonesia Kelas belas Nipah Seperti ini Kita isi judul Deskripsi Dan sebagainya Kita juga bisa ubah Wallpaper Pemilihan font Kemudian Comment Comment Ini penting Bisa diaktifkan ini Comment Supaya bisa saling memberi tanggapan dan komentar Kemudian reaksinya Bisa kita pilih Oke Contoh start Contoh like Kemudian kita Setelah kita ubah Judul Deskripsi Kemudian sebagainya Kita klik save Kita bisa share Disini Copy link To Keyboard Keyboard Nah nanti kita bisa share Di WA Bagaimana kalau kita mau menambah lagi Kita bisa menambah lagi Make a market lagi Jadi Bisa membuat 3 Wall Nah tadi Seperti ini Kita klik select Nah Seperti ini Kan tadi Misalnya ini Yang Bagian Kedua Langkahnya sama Seperti itu Jadi kita bisa gunakan Padlet Sebagai media Pembelajaran daring Maupun tempat Mengumpulan karya siswa Jadi disini Juga ada fitur Comment Dan sebagainya Kita bisa menanggapinya Dan siswa pun Bisa saling berkomentar Disini Ini mendukung Langkah komunikasi Maupun kolaborasi Oke terima kasih Kita jumpa lagi Di bagian Selanjutnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih